Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi kalau operasi Sebra itu tidak hanya, misalnya mumpung lagi operasi pasti ada derajia di jalanan tidak Tetapi kita ingin mengingat-ingatkan kembali kepada warga Dahlia, kepada semuanya Bawa lengkapi surat-surat kendaraan Anda, ada polisi atau tidak Anda harus tertib lalu lintas Terus Bu, ini kan bentar lagi kita mau tahun baru nih, nanti ada acara apa nih dari kepolisian sendiri untuk tahun barunya Ini kan udah berjalan sampai nanti tanggal, sampai 14 November ya Oh gitu Jadi kalau nanti mau menjelang tahun baru itu nanti akan memasuki dengan operasi lilin Ya pasti akan operasi lilin, karena operasi Sebra ini dilaksanakan sebelum operasi lilin Jadi memasuki operasi lilin, kita harus mempersiapkan diri, kelengkapannya dan lain sebagainya Diingat-ingat, maksudnya diingatkan dari mulai sekarang supaya lebih tertib lalu lintas Sekarang kan ada itu juga ya Bu, bisa dilang dengan CCTV itu gitu Nah itu mekanismenya gimana kalau misalnya kena tilang itu tuh? Iya, untuk mekanisme CCTV sebetulnya Sudah berjalan? Sudah berjalan, walaupun belum terlalu maksimal tetapi minima itu sudah dilaksanakan oleh jajaran Satlantas Pores Tabus Bandung Jadi bukti daripada pelanggaran nanti terekam oleh kamera CCTV Nanti ada dua, itu dari petugas yang di lokasi tersebut di tempat CCTV itu memberitahukan kepada petugas yang di lapangan Nanti misalnya terekam di Merdeka Aceh, di Jalan Aceh Merdeka Lalu kemudian dari anggota nanti di Asia Afrika misalnya tertangkap atau di Asia Afrika Itu juga salah satu buktinya adalah dari rekaman CCTV Lalu yang kedua kalau misalnya tidak terkejar atau tidak oleh petugas Maka kita cek nanti kesamsat dari nopolnya Nomor polisinya itu kita cek Lalu kemudian alamatnya kita cari ke rumahnya Datang ke rumahnya, ditindak di rumahnya diambillah barang buktinya misalnya STNKnya atau SIMnya Tapi kan sekarang bu banyak yang di Youtube itu lebih galak dari Padahal dia sendiri yang salah itu gimana menanggapi kayak gitu Masyarakat yang kayak gitu Itu kembali lagi kepada mental daripada masyarakat itu sendiri Kalau merasa biasanya, kalau yang seperti itu yang marah-marah itu pasti dia bersalah biasanya Dia ingin menampakkan, menunjukkan bahwa dirinya harus marah dulu ya Harus marah menunjukkan kekurangannya Tetapi banyak juga saya juga apresiasi bahwa warga kota Bandung belum pernah ada seperti itu Warga kota Bandung, wargi kota Bandung alhamdulillah masih menghargai pada petugas Kalau memang salah ya salah gitu Kalau memang kita udah lengkap ya sudah gitu Tidak usah takut Kita ada ini aja Apa kooperatif Kalau diminta surat-suratnya dikeluarkan Kalau memang salah ya terima salah Ya ditilang Karena waktunya mepet Ibu Buat wargi dahliya Apa yang mau dihimbau sama wargi dahliya sama masyarakat kota Bandung terutama ya Untuk mentaati peraturan-peraturan lalu lintas atau seperti apa silahkan Ya pesannya adalah bahwa wargi dahliya banggalah tertib lalu lintas Apa tertib lalu lintas itu sebetulnya untuk keselamatan diri sendiri Bukan untuk polisi tetapi kebutuhan akan keselamatan diri sendiri Itu yang harus disadari Saya mengibau adalah Ada kesadaran dari wargi dahliya semuanya Untuk tetap tertib berlalu lintas Gitu Ditongsiin ya Ibu Tongsiin Sian nyumput halah gitu Boleh Ibu Ternuh nyumput Soalnya pasti salah gitu kan Tuh wargi dahliya tong nyumput Namun salah Ya udah besok Mengaku salah Mungkin dari Bapak sendiri Ada yang mau disampaikan Nah pesannya tetap patuhi aturan lalu lintas Stop pelanggaran Stop kecelakaan Keselamatan untuk kemanusiaan Tuh gitu wargi dahliya Terima kasih ya Bu ya maaf Dengan waktu yang terbatas Satu maun pisan ya Bu ya Nah gitu wargi dahliya Tadi kita berbicara Tentang Terima kasih telah menonton